Semasa lainnya saudara setelah dibawa dari rumah sakit dan dibawa ke rumah duka salah satu korban meninggal akibat miras oplosan di Subang, Jawa Barat dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning. Salah seorang pemuda yang jadi korban tewas akibat menenggak miras oplosan hari minggu lalu dimakamkan pada pagi tadi karena menunggu kedatangan ibunya dari Lombok, NTB. Sang ibu kaget setelah dikabari keluarga karena anaknya jadi salah satu korban meninggal akibat miras oplosan. Selama ini korban tinggal dengan neneknya karena sang ibu harus bekerja di Lombok. Genasa korban pun langsung dibawa dari rumah duka ke tempat pemakaman umum Istuning Jalan Cagak, Subang. Anak ibu dari, namanya gimana bu? Karena dapetin itu dari kakak saya, dia lagi ada di rumah sakit. Kebetulan pas malamnya nggak bisa ngerima telepon jadi paginya saya udah ngerikan. Ibu sendiri saat kejadian sedang tidak ada di rumah atau kerja jauh? Sedang di Lombok ya. Itu nggak ada di sini, ini di Lombok. Baru datang barusan. Oh, dikabarin sama siapa bu itu? Sama kakak saya. Sama kakak saya. Korban meninggal akibat miras oplosan yang disuguhkan dalam sebuah acara pernikahan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. Pemilik warung yang juga pengoplos ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap. Betaka terjadi setelah belasan orang menenggak minuman keras oplosan di sebuah acara pernikahan di Subang, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Satu persatu warga yang mengonsumsi miras oplosan ini meninggal dunia dan sisanya terbaring di rumah sakit. Hingga saat ini, tercatat korban meninggal dunia mencapai 13 orang. Sementara korban lain masih dirawat di RS UDC Ereng Subang dan Puskesmas. Salah seorang korban selamat beri maut karena hanya sedikit menenggak miras oplosan. Ia mengaku sempat merasa mual dan sakit kepala berat sehari setelah menghadiri pesta pernikahan. Kondisinya kini mulai membaik. Mual-mual, sakit kepala, itu aja. Itu reaksinya langsung setelah minum atau? Seharinya, sehari sudah minum. Sehari sudah minum. Hari Sabtu minum, hari Minggunya baru merasa. Berapa orang sih saat itu yang ini? Yang waktu barang saya, waktu hajatan itu tujuh orang. Emang sering beli di sana atau gimana sih? Apa baru pertama itu? Sering, di sana-sering. Selama beli di sana gak pernah ada kendala kayak gini. Tapi pas kemarin, banyak kan korban yang lain juga. Polisi telah menetapkan dua orang pemilik warung dan pengoplos minuman keras sebagai tersangka. Keduanya telah ditangkap di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara, pengetin pria yang menyelenggarakan hajatan juga telah diperiksa polisi. Dari sampel yang diperiksa, polisi mendapati yang dikonsumsi para korban merupakan campuran alkohol murni, warna makanan, dan suplemen. Di angka 13 orang, mudah-mudahan tidak bertanggung lagi. Untuk sementara kita mengamankan pada saat di TKP itu ada alkohol, alkohol murni, terus juga ada pewarna dan suplemen. Mungkin itu menjadi campuran minum oplosan. Polisi telah melakukan olah TKP di toko milik tersangka, tempat para korban meminum miras oplosan saat pesta pernikahan. Di lokasi, polisi menyitas jumlah barang bukti seperti botol miras oplosan dan jerikan besar. Tim Liputan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat Untuk mengetahui informasi terkini, kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan. Saat ini ada di RSUD Cireng, Subang, Jawa Barat. Hendry, informasi terbaru, berapa jumlah korban yang meninggal? Lalu bagaimana kondisi korban yang saat ini masih dirawat? Ya baik Pak Skalis dan juga Saudara, hingga saat ini jumlah korban meninggal dari informasi polisi dan pihak RSUD yang kami dapat berjumlah 13 orang. Dimana dari ke-13 orang yang meninggal dunia itu, maksud kami 11 orang meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit RSUD Cireng, Subang ini. Dan dua orang lagi meninggal dunia karena saat di perjalanan dan satu orang meninggal dunia karena pasien meminta pulang paksa dan meninggal di rumah duka, di rumah korban tersebut. Kemudian untuk korban sendiri, akibat minuman miras oplosan ini, saat ini yang masih diperawatan di rumah sakit RSUD Cireng ini, sebanyak empat orang dan kondisi pasien sendiri atau korban sendiri, saat ini sudah mulai membaik dan menunjukkan perkembangan kesehatannya tidak sudah melewati masa-masa kritis. Sementara satu orang lagi saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas jalan cagak dan kondisinya pun sudah mulai membaik. Pak Skalis. Baik, jadi masih ada lima orang yang saat ini masih rawat jalan akibat miras oplosan. Di saat yang sama, Henry, ini sudah ada dua tersangka yang merupakan pemilik warung dan juga mereka adalah yang sebagai orang yang pengoplos. Ini hasil pemeriksaannya bagaimana untuk dua tersangka tersebut? Ya, polisi sendiri telah menangkap dan menetapkan kedua orang suami istri yaitu N dan RH sebagai tersangka. N sendiri yaitu sebagai pemilik dan sekaligus peracik minuman miras oplosan ini. Dari hasil pemeriksaan kepolisian diketahui bahwa pelaku ini atau tersangka ini meracik sendiri di warungnya yang berada di Jalan Arteri Subang, Jalan Cagak. Di mana campuran tersebut berisi beberapa bahan-bahan yang cukup berbahaya seperti alkohol murni 70%, pewarna makanan, terus esen atau aroma bau makanan, dan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan beberapa orang atau belasan orang meninggal dunia. Sementara istrinya yaitu RH berperan sebagai penjaga warung atau yang melayani jika ada pembeli. Dan di warung tersebut penjualannya pun tidak menggunakan botol atau kemasan yang efektif, yang efisien maksudnya. Jadi ketika ada yang membeli biasanya dituang ke dalam plastik dan dibawa oleh para pembeli. Sementara untuk pengantin atau pemangku hajat saat ini dijadikan sebagai saksi, di mana ketika itu pada Sabtu di hari pernikahannya pengantin lelaki diantar sama teman-temannya untuk merayakan persaksi pernikahan di wilayah Cipulus Subang. Kemudian temannya yang mengantar itu ada yang membawa tiga bungkus minuman keras, kemudian diminumlah bersama-sama di lokasi tersebut. Dan teman yang membawa minuman keras tersebut turut meninggal dunia atas sama dadang. Dan saat ini polisi pun terus menggali informasi dari tersangka, kedua tersangka, di mana saja mereka melakukan penjualan. Dan ada beberapa orang pekerja yang dipekerjakan di lokasi tempat pencampuran tersebut. Baik, terima kasih. Hendry Irawan melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.